Waduk Pluid Waduk Pluid yang dibangun di penjaringan Jakarta Utara. Awalnya lahan ini berupa rawa-rawa. Pada awal tahun 2015, di musim hujan, pompa di Waduk Pluid tidak bekerja, sehingga membuat naik permukaan air. Begitu cepatnya beberapa tempat di sekitar Waduk Pluid terendam banjir, karena meluapnya air di Waduk Pluid tersebut. Ini adalah alat pembersih sampah di Waduk, jadi dikeru, kemudian diangkat sampahnya. Waduk Pluid Setelah bencana banjir, pemerintah Provinsi Jakarta mulai memproses pemindahan warga dan pengerukan sungai. Awalnya hal ini ditolak dan sempat menuai protes warga. Diduga sebagian warga diprovokasi oleh oknum tertentu, sehingga pemindahan sempat menjadi keributan. Namun kemudian, sikap warga melunak setelah dilakukan diplomasi makan siang bersama Gubernur Joko Widodo di Balai Kota. Warga penghuni bantaran Waduk Pluid akhirnya bersedia dipindah secara bertahap. Warga penghuni bantaran Waduk Pluid akhirnya bersedia dipindah secara bertahap. Warga penghuni bantaran Waduk Pluid akhirnya bersedia dipindah secara bertahap. bukan sampah jadi warga sekitar rupanya masih suka membuang sampah di tempat-tempat yang bukan layaknya untuk buang sampah ya cukup indah pemandangan di sini teman-teman sore hari dengan udara yang sejuk melihat danau yang buas dikelilingi dengan gedung-gedung penyacakar selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Duk Luit merupakan instalasi perairan yang sangat strategis Terutama dalam pengandalian banjir Jakarta Mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan laut di sisi utara Teman-teman yang ini adalah pantai ngelayan di Gorontau, Sulawesi Terima kasih telah menonton 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 Semoga bermanfaat Bahagia selalu Sampai bertemu kembali pada video Luki Derbal selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton